Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita kali ini dapat kehormatan untuk berbincang-bincang dengan kawan kita, Pak Gita Anteriawan. Beliau Direktur Teknologi dan Pengembangan PT. Dregantara Indonesia. Kalau orang awam selama ini, kalau dengar PT. DI, kita kenal pasti semua. Tapi biasanya orang itu baru tahu hanya yang dulu saja, saya N235, dulu kenal juga N250. Setelah hari kita dengar juga pengembangan N219. Tapi mungkin nanti N219 akan banyak kita bicara, nanti kita akan lebih lanjut. Yang kita ingin tahu, Pak, sebetulnya kegiatan-kegiatan PT. DI apa saja, Pak? Saya yakin tentunya selain CN235 dan lain-lain, itu banyak yang belum diketahui oleh masyarakat. Karena kita dengar juga, Bapak juga banyak terlibat untuk masih pembuatan helikopter, kemudian beberapa kegiatan pesawat, dan lain-lain, termasuk juga beberapa yang kaitannya dengan industri hand-come. Pak Gita, kami mohon waktunya, Pak, ya, diberikan. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak Wendy, atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili PT. Dirgantara Indonesia untuk bincang-bincang malam ini di Iftek Voice tentang PT. Dirgantara Indonesia. Saya, Gita Amperiawan, yang dipercaya menjadi Direktur Teknologi dan Pengembangan. Sebelum saya menjawab kepada yang ditanyakan oleh Pak Wendy, mungkin sedikit saya sampaikan apa itu visi dan misinya PT. Dirgantara Indonesia. Ini khususnya, sebetulnya, kalau kita melihat visinya itu adalah PT. Dirgantara Indonesia ingin menjadi market leader untuk pesawat turboprop, kelas ringan, dan sedang, Pak. Itu sebetulnya ingin kita. Nah, kita juga tidak bicara, tidak hanya bicara untuk market militeri, namun kita juga masuk kepada market komersial, Pak. Nanti mungkin 2019 yang baru mendapat visi, salah satunya adalah kita bicara bagaimana PT. Dirgantara Indonesia produk PT. Dirgantara Indonesia penetrasi kepada komersial market, Pak. Juga mungkin sedang kita siapkan, mudah-mudahan segera mendapatkan dukungan dari pemerintah, kita akan menyiapkan satu program development untuk CN-235-220 ini dikomersialisasi, Pak. Jadi maksudnya begini, Pak. Kita itu programnya N-245, Pak. Kita ingin mendapatkan satu pesawat yang kita siapkan untuk komersial, Pak, dengan improvement dari segi engine-nya, kemudian bisa mengakomodasi lebih banyak passenger, tentunya ada beberapa penyesuaian di struktur, dll. Itu juga adalah rencana PT. Dirgantara Indonesia masuk kepada komersial market, Pak. Di luar itu, Pak, di luar itu PT. Dirgantara Indonesia juga menjadi, Alhamdulillah, Pak, dipercaya oleh pemerintah untuk beberapa program pengembangan, Pak. Baik itu untuk militeri maupun untuk non-militeri. Untuk non-militeri, itu contohnya adalah kami dipercaya menjadi prime contractualnya dari 8 untuk pengembangan N-219 Ampib, Pak. Nah, saat ini, di tahun yang ketiga, Pak. Kita akan mencoba mengembangkan N-219 ini untuk Ampib. Karena sebagaimana mungkin kita tahu bersama bahwa potensi untuk Ampib ini besar, Pak. Apalagi untuk masalah turisme. Waterbase kita banyak, Pak. Kemudian itu jauh lebih simpel daripada kita bicara masalah airport. Itu sudah tahun ketiga, dan insya Allah sebetulnya kita mengharapkan itu mendapatkan amendement PC untuk N-219 Ampib ini di 2024, Pak. Yang tadi, 245, kita masih menunggu, Pak, bagaimana mudah-mudahan pemerintah segera bisa memberikan support kepada kita. Walaupun dari apa yang bisa kita kerjakan oleh PTDI, kita teruskan, Pak. Apa yang bisa wind tunnel, segala macam ke arah itu, kita tergerakkan, Pak. Apa yang bisa kita kerjakan oleh PTDI dulu, tanpa satu modal yang besar, hanya memerlukan resursi alokasi engineer kita, kita kerjakan. Nah, di luar itu yang tadi Bapak Rade sampaikan, di luar pesawat, ini juga kita saat ini mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sebagai lead integrator untuk programnya MALI, Pak. Untuk programnya UAV MALI. Medium, altitude, long endurance. Ini ada delapan anggota di konsorsium ini, Pak. Jadi ada delapan, dari MALI, Kementerian Pertahanan. Yang orang bilang awam, sebut drone, ya, Pak, ya? Betul, betul. Drone, tapi ini drone yang menurut kami memang industri pesawat terbang yang harus ngelir, karena wingspan-nya sendiri ada 16 meter, Pak. Dan kita rancang untuk bisa terbang 24 jam. Jadi itu memang kelasnya adalah kelas untuk produk industri pesawat terbang, Pak. Jadi PTDI dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi lead integrator-nya. Kita juga masih dalam taraf pengembangan desain, Pak, kita juga menjadi lead integrator untuk prudal, Pak. Prudal surface to surface. Prudal? Prudal surface to surface. Ini yang kita juga bersama dengan konsorsium industri, kita sedang membangun hal ini, Pak. Jadi itu beberapa program dari pemerintah di dalam development yang dipercayakan kepada PTDI. Nah, kita pun, Pak, beberapa helikopter, ini alhamdulillah juga, helikopter kita berjalan, dan kita sebetulnya ingin ada satu improvement di helikopter itu, yaitu kita ingin, insya Allah ini kita ini, helikopter ini sekarang kan di PTDI itu dinamakannya HCC, Pak, Helikopter Compression Center. Jadi kurang lebih helikopter ini push power on. Jadi pertama kali engine-nya dinyalakan itu di luar, Pak, di Perancis. Kemudian kita dismantle, di bawah ke sini kita lakukan reassembly dan kustomisasi. Tapi kita harus berupai. Tapi kita sedang negosiasikan untuk bisa push power on ini di Indonesia. Jadi bird certificate-nya harus lahir di Bandung, Pak. Nah, kemudian di luar itu juga kita sudah melakukan berbagai macam kustomisasi, termasuk B412, kita weaponize, Pak. Jadi kita pasangin senjata, dorgan, Pak. Kita lakukan integrasi dengan senjata yang kita pilih, Pak. Kita pilih senjata, kemudian kita pasangkan, kita lakukan kustomisasi, dan alhamdulillah sudah kita delivery tiga buah dari delapan yang akan kita delivery ini ke angkatan darat, Pak. Nah, terkait dengan ini, Pak, PTDI juga meningkatkan support-nya untuk produk support kita, Pak. Khususnya untuk produk-produk yang kita delivery. Ini yang kita katakan dengan MRO, Pak. Untuk maintenance-nya, untuk prepare-nya, untuk overhaul-nya. Kita juga punya kemampuan modifikasi, Pak. Karena kita kan dari CN235 sudah tersebar di mana-mana, kita harus melakukan support dari mulai kita bicara slab-nya, service life excellence program-nya, kemudian kita bicara berbagai macam modernisasinya, kita bicara bagaimana kita bicara melakukan rewiring-nya, berbagai macam upaya kepada kustomer agar lifetime atau life operation daripada pesawat itu semakin masih bisa dipertahankan dengan safety level yang memadai. Ini juga dikerja oleh PTDI, kustomisasi MRO kita tingkatkan untuk produk-produk kita. Nah, untuk produk yang tadi Bapak sebutkan, seperti 235, kita juga melakukan berbagai macam pengembangan untuk penggunaan sesuai dengan customer, khususnya TNI. Jadi, 235 selain transport, kita juga membangun atau sedang mendelivery kepada Angkatan Utara-Udara untuk meritain petrol air. Sebetulnya kalau kita kembali ke masa lalu, ini kita dengan Turki, dengan proyek Meltem ini sudah kita kerjakan ini, Pak. Sampai kepada pemasangan torpedo dan lain sebagainya. Nah, ini kita kembangkan terus. 212 produk kita dengan KASA dulu, dengan AD sekarang, Airbus sekarang, kita improve terus, Pak. Kita improve dengan glass cockpit-nya. Kemudian dengan autopilot-nya. Karena itu, NC212 sekarang, namanya NC212I, Pak. Improvement. Nah, ini yang sederhana kita. Kita juga mendapatkan pesanan dari Angkatan Utara, kita sudah dilihat lebih satu, akan dua dari sembilan yang akan kita dilihatkan. Pasti, Pak, di dalam hal ini, PTDI terus improve, Pak. Pasti ada hal yang masih perlu kita improve, Pak. Tapi terima kasih atas kepercayaan ini, Pak. Karena dengan kepercayaan ini, kita punya media untuk improve, Pak. Improvement. Improvement ini kita lakukan. Itu sebetulnya beberapa hal, Pak, ya, yang sekarang PTDI kerjakan, Pak. Mudah-mudahan. Dan saya dengar juga, insya Allah, mudah-mudahan program KFX ini lanjut. Nah, ini juga fighter, Pak. Jadi, di fighter ada satu yang luar biasa, investasi dari pemerintah adalah kita masuk kepada composite technology. Selama ini, kan, komposit, produk-produk komposit itu hanya dipakai untuk secondary structure, certifiering. Sesuatu yang tidak interior, sesuatu yang tidak mendapat kebaikan. Tapi, pada saat nanti fighter, Pak, kita akan bicara, akan membangun kemampuan untuk komposit kita itu mampu untuk wing and tail. Karena itu adalah dua sisi yang nanti sesuai dengan negosiasi kita dengan Korea, itu yang akan nanti disupply oleh PTDI. wing and tail. Yang sekarang sudah itu adalah pilot, kita sudah 100%. Negosiasi terakhir untuk wing and tail, kita 50%. Supplier terhadap kebutuhan KFX yang diproduksi untuk Indonesia, Korea, dan negara-negara seadunia, Pak, yang kita nanti itu 50% kita punya. Nah, ini kita masuk ke kemampuan teknologi komposit. Nah, sekarang yang ngeril di depan mata kita ini adalah male, Pak. Male ini strukturnya sudah komposit, Pak. Nah, ini kita sudah mulai masuk. Jadi, bagaimana sebetulnya PTDI terus mengembangkan kemampuannya agar kita ini terus bisa survive dan bisa menjadi, bisa leading, Pak, di sektor yang tadi kita sampaikan. Boleh tanya, Pak, Pak Gita. Ini tadi Bapak jelaskan, saya catat ini, tapi banyak hal yang sebetulnya kita kan bukan orang teknis, Pak, jadi mungkin perlu sedikit dijelasin secara awam supaya kita ada bayangkan. Ini yang saya catat, Pak. Yang pertama, tadi Bapak bilang CN235 sekarang dikembangkan terus oleh PTDI antara lain dengan akan menjadi CN245. Jadi, itu ditambah penumpangnya, terus kemudian mungkin engine-nya ditambah. Ini mungkin artinya desain apa nih? Bodinya, fuselage-nya orang bilang itu diperpanjang, terus akibatnya harus makin berat, Bapak desain lagi, terus engine-nya dihitung lagi, oh perlu engine lebih besar lagi. Apa begitu ya? Jadi, tadi namanya, Pak, insya Allah namanya jadi N245, Pak. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi CN-nya, Pak. Oh, iya, iya. Yang kedua, tentunya kan ini kita lihat dari aspek market, Pak. Pertama kali aspek market itu bahwa market memerlukan, Pak, pesawat komersial dengan kapasitas penumpang itu kisaran di 50. Nah, untuk seperti ini, Pak, 2.35 ini cocok, Pak. Tapi kemudian kita akan coba panjangkan sedikit. Kemudian, yang kedua tentunya kita akan di luar, itu tentunya ada dampak struktur dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kita ingin mengganti engine dengan yang lebih powerful. Nah, ini semua itu akan menuntut kalkulasi daripada desain N245 sendiri berbasis kepada N245. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua sebetulnya, kita juga ingin sebetulnya center wing-nya ini sudah kita produksi, 2.35 itu. Kita punya hak untuk memproduksi sendiri. Sekarang ini kita masih menunggu tungguan dari Airbus, misalnya itu juga kadang-kadang lead-daineting. Kita ingin mendapatkan, kita punya keyakinan untuk kita bisa mampu mengerjakan center wing. Mudah-mudahan, Pak, nanti kalau center wing 2.35 ini sudah bisa kita buat sendiri, maka 2.45 ini kita akan desain center wing-nya itu sesuai dengan engine baru yang kita pakai. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti banyak improvement yang bisa kita ketahui. Ini menarik, Pak, untuk kalian yang sudah diketahui oleh masyarakat. Pertama, bahwa kita panjang, orang awan bilang dipanjangin tentunya, bukan hanya sekedar dipanjangin, konsekuensinya perhitungannya semuanya dituntut lagi. Bahkan engine-nya, Pak, bilang di atur luas lagi cari yang lebih besar. Dan nantinya itu tadi, Pak, bilang, sudah tidak ada C-nya lagi. Jadi seluruhnya N, artinya tidak ada kalimat kasar. Ini artinya nantinya kalau itu berhasil semua, 2.45 kita akan memiliki pesawat yang kurang lebih 50 seat dan buatan kita sendiri itu. Apa begitu, Pak? Iya, 100 persen mungkin masih tidak, Pak. Tapi kita menegosiasikan semakin banyak sebetulnya lokal konten yang bisa kita improve dari situ. Tadi seperti kita mengatakan wing, kita sudah harus dari kita, kemudian semua aspek-aspek itu kita kerjakan sendiri. Semakin banyak bagian yang kita buat sendiri, Pak. Kemudian saya catat lagi ini juga, Malay, Malay tadi itu kan kita awam bilangnya pesawat drone, tapi jangan bayangkan drone yang kecil-kecil seperti yang lain-lain tadi. Bapak bilang drone yang lebarnya, sayapnya pun sampai 16 meter. Jadi sudah seperti pesawat biasa, cuma tanpa awak. Itu teknologinya kan luar biasa kita bisa lakukan sendiri. Kemudian Bapak nyampaikan juga, ini tidak pernah dengar kita ini, pengembangan rudal juga, Pak, dari PTDI rudal. Terus helikopter juga, helikopter. Kita rupanya juga, ya enggak satu selain buatan kita, tetapi kita melakukan pengembangan juga untuk di helikopter ini. Dan terakhir, Bapak, bukan terakhir ya, dua dari terakhir, Bapak katakan dari kustomisasi dari CN235. Berupanya CN235 yang selama ini mungkin sudah dipakai oleh customer kita, dari waktu ke waktu juga mungkin ada feedback, ada apa yang harus kita mungkin diimprove, Pak, ya di sana-sini. Itu dilakukan juga di... Jadi NC212, Pak. Jadi I sekarang, Pak, diimprove, Pak. Makanya sekarang kita menggunakannya NC212I, karena gelas COVID dan autopilot yang kita improve. Kemudian yang tadi, yang paling terakhir ini, yang pesawat kerjasama dengan fighter, kerjasama dengan teknologi yang sudah sangat maju, dengan teknologi komposite itu. Jadi kalau dengar cerita Bapak ini kan menambah kebanggaan kita, dan rupanya sebetulnya secara senyap teman-teman di PTDI dan para pendukungnya itu, mungkin industri pendukungnya lain itu, terus berkembang, maju. Tidak seperti yang saya selalu sayangkan begini. Yang keluar di pemberitaan kan itu adalah bahwa selalu, oh itu N250 ada di museum. Seolah-olah itu berhenti, kita semua kegiatan industri di Gantara berhenti. Padahal tidak begitu. Ini yang kita ingin supaya masyarakat tahu duduk perkara sebenarnya. Dan harapannya tentunya kalau sudah begitu, kita harapkan partisipasi masyarakat paling tidak dengan mendukung dan mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh teman-teman dan insinyur-insinyur muda di PTDI. Selain itu Pak, apa yang kira-kira ini, tadi kita juga nyinggung soal N219 ya, banyak sekali. Saya nggak tahu nih, apakah Bapak udah akan berbicara ke N219 atau ada hal yang tadi yang non-219, masih Bapak tadi akan tambahkan keterangannya untuk kita juga lebih paham. Nanti saya juga menarik ke N219 karena saya menyimak betul yang wawancara Bapak dengan Pak Robi. Jadi saya menyimak betul, karena itu untuk kepada kawan-kawan, kepada informasi kepada masyarakat, saya mencari informasi yang kurang lebih sebagai komplementari dari PNPV sebelumnya, khususnya terkait kepada apa yang mungkin perlu PTDI sampaikan kepada masyarakat. Namun sebelum itu Pak, tadi Bapak kita menyinggung masalah 219, masalah kustomisasi ya Pak ya, yang paling penting yang pertama adalah PTDI itu adalah industri pertahanan. Jadi sebagai industri pertahanan, kita betul-betul concern bagaimana PTDI ini bisa memberikan atau bisa memenuhi kebutuhan akan alutsistanya TNI. Itu yang kami concern. Jadi kami lihat betul Renstra, kami bisa lihat betul operasional requirement-nya TNI untuk produk-produk yang relevan dengan yang kami buat, dan kami coba. Kami coba untuk mendekatkan sekecil mungkin gap antara produk yang kita buat ini dengan operasional requirement yang dikeluarkan oleh TNI. Nah ini yang kita lakukan. Itu yang pertama. Karena kami industri pertahanan. Jadi kami... Dan yang kedua adalah kami juga terus mengembangkan ANUFA. Inovasi-inovasi kami untuk kami propose kepada pemerintah, ini sebetulnya bisa digunakan oleh alutsista kita, meningkatkan kemampuan, sekaligus sebetulnya mendukung program pemerintah untuk kemandirian industri pertahanan, Pak. Jadi ini kemandirian industri pertahanan. Contoh yang paling sederhana adalah adanya program Bank Tech Inhan di Dirjen Potan Kementerian Pertahanan, Pak. Kami mengembangkan apa yang sebut dengan alat... alat... AKT, alat kendali terembak. Jadi ini MI-35 kita, bagaimana produk PT di rompernya, roketnya, dan connecting-nya kepada firing control, buatan Rusia ini, Pak. Kita kerjakan, Pak. Dan kita sudah lulus, Pak. Kita sudah mendapatkan approval dari IMA, Indonesia Military Orbiters Authority, ini certified, Pak, untuk digunakan di MI-35. Kita bisa bayangkan, Pak, ya. Pesawat Rusia, kita bersenjatai oleh PT DI, Pak. Jadi dia bisa menembakkan roket 70 mili PT DI, Pak. Kemudian launchernya PT DI, dan alat kendali terembak ke firing control-nya juga buatan PT DI. Ini kan kita bisa buat TNI, Pak, untuk helikopter. Dan kita sudah juga bicara bagaimana 70 mili ini pengguna liti, Pak. Jadi bagaimana kemudian kami mengembangkan roket ini untuk RPA-R yang digunakan. Jadi PT DI memberikan kesempatan, Pak, kepada industri-industri lain untuk berkontribusi untuk produk-produk kita, Pak. Nah, ini kan spillover, Pak. Jadi spillover yang luar biasa bagi industri-industri di Indonesia ini untuk support kita. Bahkan, Pak, sekarang kami, insya Allah, sebentar lagi kita sudah akan punya flying test band, Pak. flying test band ini adalah C-235 milik PT DI, kita kembangkan untuk pengujian, Pak. Pengujian segala sesuatu, komponen-komponen produk lokal, Pak, untuk disertifikasi. Jadi kan produk lokal seperti avionik, komunikasi, itu kan perlu dicoba, Pak. Itu perlu dicoba, tesnya, terbang, segala macam. Mungkin kalau ini digunakan oleh TNI kan susah, karena TNI harus disesai. Pak, Gita, kan tadi Bapak menyinggung masalah N219. Tentunya banyak sekali proses di N219 yang masih perlu kita ketahui. Sekalipun sudah kita yang lalu dengar dari Pak Robi, yang dari tim sertifikasinya, yang dari DKPPU. Namun masalah teknisnya, pembuatannya, bagaimana testingnya, bagaimana persisnya, seperti itu kan perusahaan pekerjaan inginernya yang mengerjakan adalah langsung teman-teman di PT DI. Nah, ini yang kita juga ingin tahu lebih banyak untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan beberapa wakti yang lalu. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak WMD. Jadi, kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Robi, bicara masalah dokumen sertifikasi untuk proses sertifikasinya itu sendiri, kemudian proses konformis inspeksinya, bagaimana laboratorium tes, ground tes, sampai fly test, dan akhirnya persertifikasi. Nah, itu adalah satu proses yang panjang, dan setiap tahapannya itu betul-betul sangat melelahkan. Memerlukan persetiapan yang cermat, dan segala sesuatunya itu tidak langsung. Jadi, kita itu tidak langsung berhasil. Ini proses yang betul-betul harus kita lalui dengan penuh kecermatan, ketekunan. Pak Robi menerangkan bagaimana fly test, tapi permasalahannya adalah mungkin saya mengatakan bahwa hasil seperti itu, Pak. Bagaimana kita menyiapkan kru, ini juga bukan hal yang mudah. Bagaimana kita menyiapkan. Jadi, sejarah saya menyiapkan kru itu, pertama Bu Esther sebagai pesawat, kemudian kita melihat dengan kesibukan PT DI yang tidak bisa kemudian pilot itu hanya fokus ke sini, kami harus berpikir bahwa produk seris kami juga memerlukan pilot. Jadi, bagaimana kita membuat networking dengan angkatan udara, dengan angkatan laut. Kami menghadap Kaso dengan Pak Dirut, untuk kami pinjam tes pilot yang sudah disiapkan. Alhamdulillah oleh Kaso diberi kami support 3 tes pilot. Kemudian kami punya 2 tes pilot, Pak Ade Budi dengan Ibu Esther, kemudian kami coba atur Pak seperti ini. Bermikiran juga kru-nya, Pak. Jadi, ada PTE-nya, pilot es engineer-nya. Jadi, yang disiapkan oleh PT DI itu adalah bagaimana kita menyiapkan itu, dan sebetulnya pada yang bersamaan bagaimana kami melakukan regenerasi. Karena Bapak bisa mengayangkan 22 tahun semenjang N250, Pak. Ini pertama kali kita seperti ini. Jadi, bagaimana kami juga menyiapkan kader-kader mudanya PT DI, Pak. Sebagai pilot es, dan sekarang kita sudah menyiapkan 2 sampai 3 pilot muda, kita siapkan, Pak. Karena gap itu, Pak. Ibu Esther kan juga sudah senior, Pak Ade Budi sudah senior, ini gap itu tinggi, Pak. Bagaimana kegiatan ini, PT DI, manajemen PT DI itu menyiapkan untuk kaderisasi ini. Jadi, ini menyiapkan ini juga tidak support. Menyiapkan tes area, Pak. Juga tidak mudah, Pak. Karena pada saat terbang, mungkin kita hanya melihat di luar itu adalah chaser-nya saja, apakah itu kodiak atau grove, kalau high speed. Tapi kan kita juga harus menyiapkan bagaimana resikunya, sarannya. Bagaimana izin dengan daerah. Itu komplek, Pak. Bagaimana support-support untuk kita bisa terbang ini seperti apa. Bagaimana engineer itu meyakinkan bahwa data-data yang di-create atau didhasilkan oleh flight test itu cukup. Itu seorang pekerja tim yang luar biasa. Jadi, jangan tidak mengenal. Saya juga apresiasi pada program manajemen kita. Bagaimana ke-create-nya. Luar biasa, Pak. Support-support yang saya lihat luar biasa. Kompak, harus kompak, harus solid. Harus disiplin. Dan harus komplai terhadap requirement-nya di KPPU. Pak Robi tadi. Itu kalau kita bicara flight test. Kalau kita mundur sebelum flight test, begitu kita bicara bagaimana ground test-nya, bagaimana laboratorium test-nya. Ini juga nanti saya akan sampaikan bagaimana kita melakukan static test, Pak. Jadi, kalau kita bicara static test, Pak, sebelum kita bisa nanti kita bisa bertimpak, bagaimana kita bicara static test adalah bagaimana kemudian wing itu, bagaimana kemudian tail, ekor, horizontal tail itu, kita lakukan pengujian static, Pak. Diberi beban 100, Pak. Diberi beban artinya sesuai dengan limit load-nya, 100%. Itu dari awal 10%, 20%, sampai 100%. Dan kemudian persetatan di KPPU itu harus bisa kuat dalam 150% daripada load-nya. Itu nanti ada di dalam video, bagaimana kita melakukan itu, dan kemudian itu dalam waktu kasusnya 219 itu di 135% itu rubber pen-nya lepas, Pak. Dan kemudian kita melakukan justifikasi bahwa ini lewat 150% dan kemudian Alhamdulillah sudah di-uptop oleh DKPP. Kemudian juga nanti kita akan bicara kepada fatigue test-nya, Pak. Nah, nanti sebetulnya kami sudah siapkan, nanti kita bisa lihat, Pak, di dalam video ini. Ya, videonya ya, fatigue test-nya. Nanti akan ada video static, Pak, untuk 100%. Kita akan punya juga static test untuk ultimate-nya, Pak, untuk 150%. Dan kita juga akan ada untuk static, Pak. Jadi di static ini, kita harus mencapai 60 ribu cycle, Pak. Itu kurang lebih kurang lebih. Jadi satu usia pesawat itu sekitar 30 ribu cycle. Dan fatigue test akan kita kerjakan 60 ribu cycle. 60 ribu cycle itu artinya model yang kita bukan. Jadi itu kalau dikalenderkan, mungkin kalau 24 jam saja, Pak. Kalau 24 jam kita bekerja itu kurang lebih 2 tahun, Pak. Bapak bisa membayangkan itu 2 tahun. Dan untuk yang pertama, untuk yang bisa keluar misalnya seperti sekarang ini, kita mengejar di 500, Pak. 500 itu kurang lebih mungkin 1,5 bulan, Pak. Itu harus kita dapatkan, nanti akan kita punya predictive light-nya. Tapi pengujiannya itu sendiri harus sampai 60 ribu cycle, Pak. Jadi itu kurang lebih 2 tahun. Jadi, Pak, itu kan pesawat sudah full scale, ya? Sudah full scale. Jadi itu sudah full scale, static test, sudah semuanya sudah full scale, Pak. Jadi nanti kita bisa lihat, Pak, di videonya untuk static test dan untuk rapid test. kemudian juga kita juga melakukan bird impact, Pak. Jadi di bird impact ini, kita si windshield, Pak, depannya itu, kaca depannya itu, kita lempari dengan anu, Pak. Dengan burung, Pak. Burung kurang lebih, beratnya 2 pound, lah, gitu ya. Burung kurang lebih 2 pound, tapi sekitar kecepatannya 115 knot. Kita lempari. Kita lempari di area-area tertentu, ya. Dan itu tidak boleh. jadi persyaratan gini. Boleh pecah, tapi pecahannya tidak boleh masuk. Boleh pecah, boleh retak, tapi tidak boleh masuk. Kemudian si burungnya nggak boleh ke kabin masuk, Pak. Dan tidak boleh ada struktur yang retak. Itu persyaratannya. Nanti di video pertama, Pak, bisa kita lihat, gagal, Pak. Jadi si burungnya itu dan pecahannya masuk ke dalam, Pak. Kita analisis apa yang salah dengan buatan kita, Pak. Buatan lokal, Pak. Saya tidak menjawab tapi ini perusahaan lokal, Pak. Kita menyimpulkan, oh, ternyata yang tadinya 2 mm ketebalannya, di daerah yang kena ke struktur, Pak, yang kita board, itu harus kita tebalkan, Pak. Kita tebalkan, dua kali lipat, kemudian kita bikin smooth supaya tidak terkonsensi tegangan. Kita coba lagi, Pak. Dan berhasil, Pak. Berhasil produk lokal kita untuk wind shield-nya, itu berhasil. jelasin ke kawan-kawan mungkin yang sebagian orang awam mungkin tidak paham kenapa kita musti tes pakai burung. Ini kalau di pesawat, kalau kita penumpangan mungkin tidak melihat, tapi yang kenyataan itu banyak kejadian. Burung, orang bilang, itu burung nabrak pesawat. Bersekak, orang bilang. Nah, itu dampaknya bisa berbahaya. Karena bisa kalau kecepatannya tinggi sekali. Jangan bayangkan burung tabrak mobil pelan itu. Tapi ini kecepatan pesawat, Pak. Jadi, impaknya itu begitu besar yang ini bisa... Jadi, perhitungan impaknya dengan kecepatan pesawat dan beratnya burung, Pak. Dan beratnya burung, ya. Jadi, kita simulasikan dan itu tidak boleh pecah. Betul, Pak. Jadi, bagaimana setelahnya itu bird strike, Pak. Masuk ke wind shield kita, itu tidak boleh membuat pecahannya masuk ke kokpit, Pak. Dan tidak boleh burungnya masuk. Kalaupun itu. Itu persyaratan lulus dari DKPTU, dari sesuai dengan CHS 23 kita, Pak. Nah, itu kita uji, Pak. Kita uji, pertama kali gagal, Pak. Nanti kami berikan ke kawan-kawan, ke masyarakat, bagaimana yang gagal itu, Pak. Yang pertama gagal, yang kedua itu berhasil, Pak. Yang ketiga berhasil. Jadi, kita tembak pada area-area yang berbeda, Pak. Yang pertama, kita tembak ke tengah-tengah daripada wind shield-nya. Yang kedua, di situ ada yang namanya center post. Kita tembak ke center post. ada frame, Pak. Kita tembak ke situnya dua kali, Pak. Nah, ini apakah apa yang tadi kita lihat itu terjadi apa tidak? Alhamdulillah, Pak. Pada penembakan kedua dan tiga, setelah kita improve, itu kita berhasil, Pak. Yeah. Yeah. Terima kasih.